Kembali lagi ketemu saya di channel ini dan juga di video ini Dimana kali ini saya mau membahas nih Mengenai zaman baru Sudah jelas dikatakan di dalam ramalan Jayabaya Bahwa Ratu Adil akan memimpin Nusantara di zaman baru Bukan zaman sekarang Dan sangat jelas dalam ramalan Jayabaya Bahwasannya akan terjadinya pengakhiran zaman ini Akan terjadinya perang besar yang akan mengakhiri kehidupan zaman ini Tentunya zaman baru itu sangat berbeda dengan zaman ini Dan di dalam ramalan Jayabaya sudah sangat jelas menyatakan Bahwa zaman baru akan membawa Nusantara kepada zaman keemasannya Di mana zaman Nusantara Negeri Nusantara akan kembali lagi ke zaman batu Zaman batu itu kurang lebihnya seperti zaman kerajaan-kerajaan Jawa kuno Kalian tahu ya Kalian tahu ya kerajaan-kerajaan Jawa kuno Seperti itu kurang lebihnya zaman batu Tentunya di zaman baru itu Masih menggunakan hukum rimba Siapa yang ilmunya lebih unggul Siapa yang lebih sakti Dia yang menang Di mana sangat beda jauh dengan zaman sekarang ini Di mana zaman sekarang ini Siapa yang lebih kaya Dia lebih unggul Siapa yang lebih kaya Dia yang lebih menang Ada pun banyak sekali perbedaan Antara zaman ini Dengan zaman baru Di zaman kepemimpinan ratu adil Dan kali ini Saya ingin membahas nih Beberapa perbedaan Antara zaman ini Dan zaman baru Di dalam kepemimpinan ratu adil Yang pertama Di zaman ini Itu masih menggunakan Sistem hukum Hukum lebih berkuasa Daripada pemerintah Beda dengan zaman ratu adil Zaman baru Di situ akan lebih Mengutamakan seorang pemimpin Karena keputusan seorang pemimpin Seorang raja Itu mutlak Dan hukum sendiri Adalah keputusan dari sang raja Sedangkan zaman sekarang ini Semuanya harus tunduk kepada hukum Undang-undang Yang diberlakukan Yang kedua Yaman sekarang ini Pengangkatan kepala Pemerintah Itu masih menggunakan Sistem politik Partai politik Sangat berperan penting Dalam suatu pemilu Pemilihan umum Di seluruh Negara-negara Di zaman ini Sedangkan di zaman baru Tidak diberlakukannya Politik Tidak ada lagi Partai politik Ditiadakannya Partai politik Yang ketiga Di zaman ini Yang namanya guru-guru Itu biasa-biasa saja Guru-guru Tidak terlalu Dihormati Di zaman ini Bahkan dilecehkan Dan dicemari Oleh murid-muridnya Berbeda dengan zaman baru nanti Para guru Akan dihormati Dan disegani Oleh murid-murid Dan masyarakat Bukan hanya itu lagi Yang keempat Harga diri Tidak berharga Di zaman ini Banyak sekali Entah wanita Entah laki-laki Di zaman ini Harga dirinya Sudah hancur Mereka sudah Tidak miliki Harga diri lagi Banyak wanita Banyak laki-laki Yang sudah Suka Berzina Banyak juga Wanita Yang menjual Harga diri Menjadi pelacur Pakai celana Pendek-pendek Sampai memeknya Mau kelihatan Pakai bajunya Tipis-tipis Biar Gunung-gunungnya Kelihatan Itu adalah Harga diri Yang sudah rusak Dan hancur Banyak juga Laki-laki Yang dia itu Tidak tahu Sepan santun Tidak bisa menjadi Jiwa kepemimpinan Harga dirinya Diremehkan Harga diri Laki-laki Diremehkan oleh Wanita Banyak laki-laki Takut Wanita Itu harga diri Hancur Sedangkan Di zaman baru Setiap Harga diri Harga diri itu Masih Berarti Dan sangat Berharga Bahkan Harga diri Tidak Diperjual Belikan Yang kelima Di zaman ini Banyak sekali Manusia-manusia Yang masih Keterbatasan Di zaman ini Hampir semua manusia Itu miliki Keterbatasan Tidak ada Manusia yang Dapat terbang Tidak ada Manusia yang Bisa berjalan Di air Tidak ada Manusia yang Mampu Bertaruh secara Langsung Di air Dengan Buaya-buaya Tidak ada Manusia yang Dapat Berperang Dengan Secara Kejantan Zaman sekarang Manusia-manusia Itu penuh Keterbatasan Sedangkan Zaman baru Tidak ada Yang namanya Kemustahilan Semuanya Bisa Dilakukan Berjalan Berjalan Di atas Air Terbang Menghilang Menjadi Banyak Itu bisa Dilakukan Beda Dengan Zaman Sekarang Lalu yang Keenam Di zaman Sekarang Banyak Sekali Iblis Merajalilah Di alam Manusia Iblis Iblis itu Ya manusia Itu sendiri Yang tingkah Lakunya Seperti Iblis Tingkah Lakunya Bejat Tingkah Lakunya Duraka Tingkah Lakunya Itu penuh Keperbuatan Jahat Manusia-manusia Zaman sekarang Ini Banyak Sekali Mereka Yang Sebenarnya Iblis Tapi Mereka Berwujud Manusia Sedangkan Di zaman Era baru Kepemimpinan Ratu Adil Hanya Iblis Mampu Keluar Masuk Alam Manusia Tetapi Iblis Tidak Boleh Merajalilah Di Kepemimpinan Ratu Adil Kalau Iblis Berani Mengganggu Kepemerintahan Ratu Adil Maka Secara Langsung Iblis Itu Membunyikan Genderang Perang Dengan Ratu Adil Itu Sendiri Lalu Bukan Hanya Itu Saja Yang Ketujuh Di Zaman Sekarang Ini Banyak Manusia Itu Gila Harta Ngejar Ngejar Uang Sedangkan Di Zaman Baru Banyak Manusia Itu Gila Ilmu Mengejar Ngejar Ilmu Itu Kilasan Sedikit Beberapa Pembahasan Mengenai Perbedaan Zaman Sekarang Dengan Zaman Baru Mungkin Nanti Akan Ada Lagi Pembahasan Yang Kedua Yang Lebih Signifikan Lagi Terima Kasih Karena Sudah Mau Tonton Jangan Lupa Like Dan Subscribe Video Ini Nyalakan Juga Lonceng Notifikasinya Supaya Kamu Tak Ketinggalan Video Terbaru Dari Channel Terima 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 Terima